Gelandang yang dinanti Boboto Persib Bandung akhirnya gabung, langsung dimainkan saat latihan tanding. Persib Bandung menggelar latihan tanding di Stadion Persib, Senin tanggal 12 Juni tahun 2023. Yang menjadi lawan Maung Bandung adalah Bandung United, di laga tersebut. Gelandang yang dinanti-nanti Boboto akhirnya bergabung, ia bahkan langsung dimainkan di laga ini. Gelandang tersebut adalah pemain tim Nas U23 Bekem Putra Nugraha, ia sudah kembali bergabung berlatih bersama penggawa Persib Bandung lainnya. Sebelumnya, Bekem Putra mendapat dispensasi setelah membela tim Nasional Indonesia di SEA Games 2023 di Kamboja. Bekem pun langsung dimainkan pelatih Luis Mila pada latihan tanding kontra Bandung United. Laman resmi Persib menyebutkan, Bekem Putra masuk pada menit 63 menggantikan Roby Darwis. Bekem tampil baik dalam sisa pertandingan tersebut, dia tampak tak ada kendala fisik. Pada pertandingan ini, Maung Bandung menang 6-0 atas klub Liga 3 tersebut. Keenam gol Persib Bandung disumbangkan Ezra Walian pada menit 21, hat-trick David De Silva menit 50, 60, dan 62, serta Bres Febri Hari Yadi 61, 85. Persib mendominasi permainan. Namun, peluang pertama baru tercipta di menit 12 ketika Ciro Alvis menyodorkan bola di mulut gawang. Sayang, tak ada pemain Persib Bandung lainnya yang menyambar bola. Dua menit berselang, Bandung United melancarkan serangan balik hilat dari sisi kanan melalui aksi Dava Hadijan. Ia berduel dengan Zalnando dan berhasil masuk ke sepertiga daerah Persib. Tapi penyerang Bandung United terlambat membantu penyerangan. Persib akhir membuka keran gol pada menit 21 ketika tandukan Ezra Walian mewambut umpan Rian Kurnia membobol gawang Bandung United yang dikawal Putra Sefa. Di menit 33, Ciro Alvis memberikan ancaman. Ia mampu melepaskan tembakan di depan kotak penalti. Tapi bola bisa ditepis Sefa. Babak pertama berakhir dengan keunggulan Persib 1-0. Di babak kedua, Persib melakukan perombakan pemain. Teja Paku Alam, Ahmad Jufrianto, Zalnando, Fretz Butuan, Rian Kurnia, Ciro Alvis, Ezra Walian digantikan Victor Iqbonevo, Rezaldi Hehanusa, Deddy Kusnandar, Abdul Aziz, Febri Hariyadi, Arsan Makarin dan David Dasilva. Di bangku cadangan, Persib masih memiliki Bekem Putra Nugraha, Leki Rahayu, Nick Kuipers, Satrio Azhar, dan Erianto. Di menit 50, Persib menggandakan keunggulan setelah David Dasilva menuntaskan umpan Deddy Kusnandar di sisi kiri. Pada menit 60, David Dasilva kembali menunjukkan keahliannya mencetak gol. Kali ini menuntaskan umpan Febri dari sisi kiri. Di menit 61, giliran Febri yang mencetak gol menuntaskan umpan Iputu Gede dari sisi kanan. Kemudian menit 62, David Dasilva mencetak hat-trick lewat tembakan bola lob dari luar kotak penalti. Keeper Bandung United, Hussein Ali tak mampu menghentikan bola. Unggul 5 gol, Persib kembali memasukkan sejumlah pemain seperti, Beckham Putra, Erianto, dan Reki Rahayu. Di menit 85, Febri mencetak gol keduanya di laga ini. Lagi-lagi berkat umpan dari Putu Gede. Pertandingan berakhir dengan skor 6-0 untuk kemenangan Persib. Di laga ini Nick Kuipers tak dimainkan meski ada di bangku cadangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!